Intro Ya pemirsa sebelum kita lanjutkan perbincangan kami akan menghadirkan profil dari calon Kapolri Budi Gunawan. Ya ini adalah profil dari Komjen Polisi Budi Gunawan. Jabatan kini adalah Kepala Lembaga Pendidikan Polri, kelahiran Surakarta 11 Desember 1959, beragama Islam dan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1983. Kak Arirnya pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2001 hingga 2004. Kak Robinkar Polri pada 2004 hingga 2006. Kemudian pernah juga menjabat sebagai Kak Selapa Lemdiklat Polri 2006 hingga 2008 dan Kak Polda Jambi pada 2008 hingga 2009. Ya sebelumnya sempat beredar surat dari Polri untuk mengklarifikasi mengenai isu rekening gendut yang diduga dimiliki oleh Budi Gunawan. Surat perintah penyelidikan nomor sekian, Eksus tanggal 21 Mei 2010, laporan hasil penyelidikan terhadap analisis transaksi keuangan PPATK terhadap Irjen Polisi Budi Gunawan SHMSI. Dalam surat yang beredar di kalangan wartawan dan dilansir sejumlah media online, Komjen Budi Gunawan dinyatakan bersih dari kasus transaksi keuangan mencurigakan atau rekening gendut. Ada tiga poin yang disebut dalam surat Polri tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Khusus Baris Krim Polri saat itu yaitu Kombes Arief Sulis Tianto. Dalam poin kedua surat itu disebutkan, dari hasil penyelidikan disimpulkan laporan transaksi keuangan Budi Gunawan sebagai wajar dan telah diberitahukan kepada Kepala PPATK dengan surat Kapolri. Budi Gunawan yang kini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri dalam laporan kekayaannya ke KPK pada tahun 2013 memiliki harta kekayaan 22,65 miliar rupiah. Nilai kekayaan ini meningkat tajam dibandingkan laporan tahun 2008 yang hanya 4,68 miliar rupiah. Sejauh ini belum diketahui motif dan pihak dibalik beredarnya surat bersih rekening gendut Jenderal Budi Gunawan. Ya, kita lanjutkan perbincangan dan sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basara. Selamat sore Pak Ahmad Basara. Selamat sore, Ustadz Jamil. Ya, Ahmad. Pak Ahmad Basara, kalau boleh tahu apa sih pertimbangannya kemudian memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri? Ya, yang pertama saya harus tegaskan yang memilih Pak Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang akan diusulkan kepada DPR itu adalah Presiden Republik Indonesia. Bukan atas perintah PDI Perjuangan ya Pak Ahmad Basara? Ya, izinkan saya menjelaskan dulu Tasya. Presiden Republik Indonesia oleh peraturan perundang-undangan diberikan hak prerogatif untuk mengusulkan siapa calon Kapolri yang menurut pertimbangan strategis Presiden dapat mewujudkan dan mengimplementasikan cita-cita dan program-program Presiden Jokowi di bidang keamanan dan penegakan hukum. Nah, keputusan itu telah dijatuhkan secara resmi kepada Komjen Budi Gunawan. Tentu saja penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang diusulkan Presiden atas dasar berbagai pertimbangan strategis. Di antaranya adalah kita sama-sama tahu Undang-Undang Polri mewajibkan kepada Presiden dalam hal memilih dan mengangkat calon Kapolri mempertimbangkan aspek-aspek jenjang karir dan kepangkatan. Atas dasar itu, Pak Budi Gunawan adalah salah satu dari jenderal bintang tiga yang sekarang aktif di Mabes Polri. Dia adalah kepala lembaga pendidikan Polri. Kemudian yang lebih penting dari itu, Tasya dan pemirsa berita satu yang saya hormati, Pak Budi Gunawan tercatat sebagai perwila Polri yang pikiran cemberlang. Sejak beliau PPIK, kemudian CSP melemhanas dan sebagainya, Pak Budi Gunawan selalu menempati peserta atau siswa terbaik dalam seluruh jenjang pendidikan yang saya sebutkan tadi. Dan di dalam melaksanakan tugas-tugas beliau sejak perwila pertama sampai dengan sekarang bintang tiga, beliau tercatat sukses melaksanakan semua tugas-tugas tersebut. Nah atas dasar itu, saya yakin Presiden Jokowi punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Komjen Budi Gunawan adalah perwira tinggi Polri yang dianggap akan mampu mengejawantahkan implementasi cita-cita politik Pak Jokowi di dalam hal institusi kepolisian dan juga tugas kewenangan Polri secara keseluruhan. Saya kira itu substansi alasan pertimbangan Pak Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon komponitas ya. Pak Balsara, tapi ada sejumlah fakta yang memang juga tidak bisa dipungkiri, seperti bahwa ia adalah mantan Aju dan Ibu Mega pada 2001-2004, kemudian sempat disebut namanya terkait rekening gendut, dan juga yang terakhir adalah yang juga harus diklarifikasi adalah bahwa dia terlibat dalam tim sukses Jokowi. Apa yang bisa Anda jelaskan mengenai tiga poin ini? Yang pertama saya jawab dan saya klarifikasi. Budi Gunawan adalah mantan Ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia yang sah menurut aturan ketatanegaraan kita. Bukan Ajudan Ibu Megawati, harus dibedakan. Ajudan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, dalam peraturan perundang-undangan kita, tidak dilarang seorang perwira yang merupakan mantan Ajudan Presiden, meniti jenjang karir tertinggi selanjutnya. Karena waktu itu Megawati adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, mengenai dugaan rekening gendut. Saya ingin tegaskan bahwa Indonesia adalah menganut asas negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Itu ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar kita. Artinya, tiap-tiap warga negara Indonesia punya hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Tidak terkecuali Komjen Budi Gunawan sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Dugaan isu rumors terkait dengan rekening gendut belum merupakan satu fakta hukum. Dia hanya merupakan satu isu rumors yang berkembang yang belum dapat dijadikan bukti hukum. Sehingga oleh karena itu, janganlah seorang warga negara di Indonesia kehilangan hak politiknya, kehilangan karirnya hanya karena sebuah dugaan, hanya karena sebuah isu. Bagaimana kita mengelola negara ini, kalau negara ini dikelola berdasarkan isu, rumors, dan sebagainya. Itu saya kira negara yang mengembangkan fitnah sangat tidak diinginkan oleh partai politik seperti PKS, partainya Pak Nasir Jamil itu. Oke, terkait keterlibatan tim sukses ya? Yang ketiga, terkait dengan tim sukses. Sekali lagi, Indonesia berdasarkan atas dasar negara hukum. Kalau ada rumor, setuduhan, dan sebagainya yang mengatakan Budi Gunawan adalah tim sukses, silakan tunjukkan bukti-bukti kepada kami. Pada bagian apa, pada instrumen tim sukses apa, terdapat nama Budi Gunawan. Karena Undang-Undang Pemilihan Presiden mewajibkan kepada pasangan calon untuk mengirimkan nama para tim suksesnya itu kepada KPU. Ataupun nama-nama tim yang lain, baik yang resmi maupun tidak resmi. Saya kira kita harus juga objektif, harus fair, harus adil. Kalau tidak ada secara resmi, nama Pak Budi Gunawan sebagai tim sukses Capres Jokowi JK, saya kira janganlah juga kita menghukum orang karena isu rumus, fitnah, dan lain sebagainya. Saya kira itu tiga jawaban saya, Tasya. Oke Pak Basara, mungkin lebih lanjut. Ketika orang kemudian bertanya atau mencoba memahami pilihan Jokowi, mengapa sih harus memilih seseorang yang pernah menjabat sebagai mantan Ajudan Presiden, dan kebetulan Presiden itu adalah Presiden Megawati yang sekarang sebagai ketua umum dari partainya Pak Jokowi. Ketimbang memilih calon-calon yang lain. Yang kemudian di sini Pak Budi Gunawan jadi terlihat ada beberapa yang memang dinilai menjadi tidak transparan, dan kemudian mengapa menempuh cara yang kemudian tidak melalui KPK dan PPATK. Apa jawaban Anda? Yang pertama, Tasya, tidak ada kewajiban Presiden Republik Indonesia untuk mengkonsultasikan nama-nama pejabat menteri atau setingkat menteri yang akan menjadi pembantunya kepada KPK, kepada PPATK, maupun kepada yang lain. Itu sepenuhnya hak prerogatif yang diberikan Undang-Undang Dasar, diberikan Undang-Undang Polri kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ihwal menyangkut Pak Jokowi pernah menanyakan para calon menterinya pada waktu itu kepada KPK dan PPATK, itulah asas etika politik yang beliau ingin bangun. Tetapi tidak berarti sepenuhnya Pak Jokowi harus menyalahkan hak prerogatifnya kepada institusi lain. Tentu karena beliau punya pertimbangan-pertimbangan taktis dan strategis lainnya. Saya kira itu sah-sah saja dalam perspektif norma hukum yang memberikan jaminan kepada Pak Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya. Begitu, Tasya. Pak Basara, disini saya ingin meminta logikanya seperti apa ketika Pak Jokowi harus menggunakan KPK dan PPATK untuk menteri-menteri, tetapi tidak menggunakan KPK dan PPATK untuk jabatan-jabatan yang berkaitan dengan hukum, seperti untuk Jaksa Agung dan juga untuk Kapolri. Mengapa justru yang untuk bagian ini tidak menggunakan KPK? Karena sudah ada jurisprudensi politik hukumnya, yaitu ketika mengangkat Jaksa Agung, KPK juga, Pak Jokowi, Presiden Jokowi juga tidak mengkonsultasikan itu kepada lembaga KPK. Pertimbangannya tentu saja dapat kita pahami, karena baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik Kejaksaan Agung maupun KPK adalah sama-sama lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk penegakan hukum. Jangan sampai kesannya, posisi kejaksaan dan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi subordinat lembaga penegak hukum Komisi Pemberantahan Korupsi. Karena posisinya sebetulnya secara hukum itu equal, ya. Sehingga oleh karena itu, atas dasar pertimbangan psikopolitik semacam itulah, maka kemudian Pak Jokowi tidak ingin mengesankan lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan menjadi subordinat KPK. Karena Pak Jokowi juga punya program terhadap dua lembaga penegak hukum itu, agar Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa melaksanakan tugas penegakan hukum, terutama di bidang korupsi, sebagaimana juga yang dikerjakan oleh KPK. Saya kira dapat ditangkap secara sederhana semangat itu, Tasya. Oke, saya akan mengajak Pak Nasir untuk ikut bergabung dalam diskusi ini. Ketika, kalau tadi saya menangkapnya adalah supaya memang mungkin tidak terjadi tabrakan antara institusi-institusi penegak hukum, tetapi bisa dipahami tidak? Kenapa kok untuk Menteri dipakai KPK dan PPATK, tetapi untuk penegak hukum justru tidak dipakai? Apakah justru ini tidak menimbulkan pertanyaan, takut ada rapor merahnya dari dua nama itu? Iya, memang sebahagiaan masyarakat tentu akan bertanya. Ya, akan bertanya. Karena ini kan dua institusi yang terkait dengan penegakan hukum. Tentu saja sebelum dia membersihkan, dia harus bersih. Kan begitu. Sehingga masyarakat kemudian berkeinginan agar Kapolri, kemudian Jaksa Agung, itu adalah figur yang bukan saja punya keberanian, tapi juga dia bersih dari segala sesuatu, termasuk rekening-rekeningnya. Nah, tapi sekali lagi memang apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basyarah itu memang ada benarnya juga. Jangan sampai terjadi kemudian ripalitas antara institusi penegak hukum. Yang satu bisa lebih di atas yang satunya lagi, kemudian bisa mengecek kata-kata. Ini kan sejajar sebenarnya, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK ini lembaga negara yang punya tugas dan fungsi sebagai penegakan hukum dalam hal ini, kalau KPK khusus pada pemberantasan korupsi. Kalau kemudian ditanya, kenapa nggak ke PPATika, tapi kan sudah ditampilkan tadi di layar, bahwa Budi Gunawan itu bebas dari tuduhan rekening gendut. Artinya rekening dia itu tidak mencurigakan. Tapi sekali lagi memang tentu saja kemudian output yang dikeluarkan oleh Jokowi ini kan tentu harus dieksekusi. Nah, dieksekusi ini oleh Komisi 3 DPR RI. Nah, tentu Komisi 3 DPR RI sebagai bahagian dari representasi masyarakat ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan Komjen Paul Budi Gunawan tersebut. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya bagaimana Budi Gunawan bisa meyakinkan Komisi 3 bahwa dia memang tidak seperti yang dirumorkan saat ini. Kita akan kembali usai jeda komersial berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.